Iya, ini Indonesia yang memang punya khas sanah kuliner yang kaya. Nah, bagi Anda yang mengemari kuliner yang berkuah, saya punya nih rekomendasinya, tepatnya ada di Pati, Jawa Tengah. Jadi para petani ini rutin melaksanakan tradisi menyantap olahan bandeng bersama-sama saat musim kemarau. Nah, tidak hanya itu, Kabupaten ini yang berjuluk Bumi Minatan ini juga punya soto kemiri yang lezat. Seperti apa soto kemiri? Kita langsung lihat. Berkunjung ke pati, tak lengkap rasanya jika belum mencoba kuliner khasnya. Kalau biasanya nasi gandul selalu jadi andalan, kali ini ada kuliner berkuah lain yang bisa dicoba. Ya, soto ayam kemiri. Nama kemiri diambil lantaran soto satu ini berasal dari desa kemiri, Pati, Jawa Tengah. Meski terlihat umum lantaran berisi ayam dan kuah soto saja, namun soto kemiri ini unik saat disajikan. Pertama, nasi yang sudah diberi taburan ayam suwir dan tauke ini diberi kuah, lalu kuah dikembalikan lagi ke kuali. Hal ini dilakukan beberapa kali supaya rempah meresap ke dalam nasi. Selanjutnya, soto diberi taburan bawang goreng dan kecap. Soto kemiri pun siap dihidangkan. Dipandrol mulai dari 4.000 rupiah untuk porsi kecil dan 7.000 rupiah untuk porsi besar, soto ini cocok disantap untuk sarapan ataupun makan siang. Ini enak mas untuk soto kemiri ini, ini berbeda dengan soto-soto yang lain. Soto kemiri pun siap dihidangkan. Soto kemiri pun siap.